disini saya punya proyekan warna candy tune namun permasalahannya atau kendalanya disini untuk bodi bukan bodi orsinil melainkan fiber custom jadi itu akan sangat susah banget untuk mendapatkan wet looknya apalagi konsumen meminta warna candy dan wow akan sangat menantang dan rencana konsumen minta warna candy blue yang agak muda nah disini saya akan menjelaskan tentang sesuai pengalaman juga warna candy akan lebih mudah ketika kita uploss lagi dan trik pertama pastinya kembali lagi ke tahap penghampelasan di dasar saya menggunakan penghampelasan secara skala besar menggunakan nomor 24 400 1000 khusus di hamplas 240 ini tujuannya untuk menghilangkan gelombang kita bentuk lagi gelombangnya agar lebih tajam dan wet look untuk mempersingkat saya sudah menggunakan dasar silver metallic nah disini terkadang ketika kita menggunakan cat dasar silver metallic pastinya ada saja yang terlewati bahkan kita hamplas ulang disini kalau pengen hasilnya lebih bagus kita lanjut di tahap pengecetan untuk warna jadinya konsumen minta warna candy blue kebanyakan warna candy itu di atas silver namun saya akan rubah metode yang seperti biasanya dengan cara mix jadi saya akan mix candy toon blue ini dengan pel atau syralik jadi lebih bisa nutup dan menghindari belang-belang ya ini dia cat yang saya akan mix ini candy blue ini pel blue dan tambahannya clear dock fungsi dari clear dock agar hasil cat lebih bisa nutup di warna candy tetap jadi warna utama pearl blue hanya sebagian saja agar cat lebih padat untuk clear dock agak sedikit banyak agar cat lebih cepat nutup selamat menikmati dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati